Pembahasan berikutnya, kalau kamu buka user guide masuk ke menu bagian routing, di dalam nax.js kamu juga bisa mendefinisikan sebuah root dinamis dengan menambahkan parameter untuk URL aplikasinya. Caranya cukup mudah, kamu hanya perlu menambahkan view file atau folder yang ditandai dengan garis bawah atau underscore, artinya root dinamisnya bisa ditentukan dari nama file atau nama folder, tapi dikasih prefix di depannya, yaitu tanda underscore. Contohnya sebagai berikut, seperti yang dilihat di layar, root dinamisnya bisa ditentukan dari folder atau nama file. Pada contoh kali ini adalah nax.js memberikan underscore ke dalam folder slug, artinya slugnya sebagai nama root dinamisnya terus dikelola datanya atau kelola templatenya di dalam index.view. Nanti secara otomatik generate root terkonfigurasinya seperti ini, di mana dia terdiri dari root namenya sesuai dengan nama folder, path urlnya berada di slash titik 2 slug sesuai dengan isian parameternya, dan lokasi komponennya dirender di dalam folder pages, folder slug, index.view. Begitu pun kalau kamu punya parameter slug, tapi dilanjutkan ke url comment untuk mengelola data komentar dari slug yang dipilih. Atau seperti yang saya bilang, berikan prefix di dalam nama filenya, kalau tadi kan di dalam folder, sekarang di dalam nama filenya. Contohnya di sini adalah user slash id.view. Biasanya komponen ini digunakan untuk mendapatkan detail profil dari user yang spesifik berdasarkan id-nya. Supaya lebih mudah, kita akan coba buka aplikasinya dan mengimplementasikan root dinamis di dalam project nax-nya. Yang pertama, saya akan siapkan dulu nama file simpan di dalam folder user. Kita buat file baru, kasih nama id.view sesuai dengan yang ada di dalam dokumentasinya. Jadi nanti id.view ini untuk menampilkan detail dari user, sehingga untuk template profil.view bisa kamu hapus. Karena nanti data profilnya dikelola di dalam template berdasarkan id.view-nya. Isi template-nya hanya menampilkan judul, yaitu profil seperti ini. Jadi sekarang akses template profilnya bukan lagi user slash profil, tapi mengaksesnya user slash id-nya. ID-nya bisa 1, bisa 2, dan bisa 10 tergantung data usernya atau tergantung user profil yang diakses. Dengan kata lain, angka setelah slash usernya adalah nilai parameter dari root dinamisnya. Nah, kamu bisa saja mendapatkan nilai tersebut untuk dicetak ke dalam template. Cara aksesnya seperti kamu belajar tentang view router di dalam view.js. Tuliskan sintak template kurung-kurawal 2 kali, terus di dalamnya kamu render sebuah objek yang namanya root.params.id. Sekarang kalau kamu lihat template-nya, data profilnya sudah berhasil dirender dan nilai 10-nya dicetak ke dalam template. Begitupun kalau saya akses user 1, maka data profil 1 ditampilkan. Sedangkan kalau saya akses profil 2, maka data profil 2 sudah dirender dan data profilnya sudah dinamis. Tentu id di sini sesuai dengan nama file yang kamu buat, berbeda kalau kamu memberikan nama misalnya underscore name. Berarti secara langsung, nax.js akan mengakses root.params.name sesuai dengan nama file yang saya buat. Artinya user harus berdasarkan name. Nulis perintahnya dollar route.params.name. Kita bisa lihat hasilnya, hasilnya tetap sama, ya walaupun nilai parameter yang saya masukkan adalah id atau angka seperti ini. Tapi kamu juga bisa memberikan nama profil kamu sebagai string, misalnya user baledemi. Maka profil baledemi-nya sudah berhasil dicetak. Pokoknya kalau struktur pages kamu seperti ini, maka dibalik layar, nax.js akan otomatik buatkan router konfigurasinya yang terdiri dari name, path url-nya, sebagai jalur url, serta template komponen yang akan dirender. Jadi itu saja penggunaan dynamic root di dalam nax.js, semoga teman-teman paham. Intinya nama parameternya tergantung nama file yang ditandai dengan underscore, lalu folder dan nama file yang kamu buat akan menjadi sebuah url yang bisa user akses. Terima kasih telah menonton!